Selamat datang di channel K-Audio, selamat berbelanja. Kali ini kita berada di Suterejo, masjid Suterejo. Nama masjidnya Masjid Torikul Jannah. Lock in nih bentar lagi nih. Luas bangunan, spesifikasi akan saya cantumkan di bawah komentar dan deskripsi box. Kita perlu basah-basi banyak ya. Jadi keintinya aja, masjid yang kita pakai ini speaker CLA-4. CLA-4 ini speaker asli, karakter kolum. Jadi vokalnya benar-benar jernih. Buat pemakaian masjid, rumah ibadah, gereja dan lain-lain. Ini sudah sangat mumpuni. Terlebih, kualitas yang dihasilkan dari CLA-4 ini mantul sekali. Kita review yang depan. Ini yang depan nanti kita akan pasang lagi. Karena kita baru sampai, langsung dibilang mau tambah lagi di sini. Nah, sebelahnya CCTV tuh. Oke. Masjidnya luas banget. Kita masuk ya. Kita mulai yang dari sound system alatnya aja dulu ya. CLA-nya. Dikasih di pilar. Pilar-pilar. Ya, mixer yang kita pakai. Mixer 8 channel. Ini King 83D. Ini seri terbaru dari Asli. Jadi semuanya kita kasih Asli KP. Nah, untuk power. Yang kita pakai adalah power TUF Audio. Ini seri A6260. Ini kita sistemnya main di 8 ohm. Jadi satu tarikan kabel, satu speaker. Total di sini ada 6 speaker yang kita sudah pasang. Untuk manajemen, asli juga DSP 260+. Ya. Dua input, enam output. Jadi selain kita sudah RTA, sudah kita ukur. Kita save ke preset. Dan kalau misalkan bingung atau suaranya sudah kacau, kita bisa backup lagi untuk preset yang sudah kita setting. Nah, fungsi di manajemen juga banyak ya. Jadi fungsinya limit, ada compress, ada GEQ, PEQ yang teman-teman bisa mainkan. Yang pastinya jokinya harus benar. Jokinya artinya yang ngatur juga harus bisa ya. Bukan cuma ngoperasikan potong frekuensi-potong frekuensi. Tapi benar-benar harus detail kalau sudah main di manajemen. Apalagi di masjid seperti ini. Yang sering trouble. Yang pertama mungkin di feedback-nya ya. Atau dengungnya. Nah, itu perlu teman-teman harus setting ulang di main di grafik kalau saya biasanya ya. Kemudian perlu di main di kompresor. Ketika suaranya agak besar, gak kaget. Ya, kayak gitu lah. Intinya semua sudah bisa diakali di manajemen. Nah, ini ada namanya power sequencer. Power sequencer PSC801. Ini sebagai hidup pin dan matiin alat sound system. Tidak perlu satu-satu. Cukup dengan satu saklar ini saja. Cetek. Ini sudah kita cabut. Atau sudah kita lepas saklarnya. Kita pasang di sebelah sini. Nah, hardcase-nya juga kita custom. Jadi, ini tinggal kita tutup saja barangnya. Ya, biar gak banyak orang juga nanti ditutup. Setelah selesai pemasangan, ditutup lagi. Kayak gitu. Di kunci. Ini kadang belum selesai. Jadi, bisa kita kunci lagi. Kasih kunci. Kuncian gitu ya. Kemudian, Mi Wireless Asley City One. Ini City One udah gak perlu dibanyaki promosi. Udah banyak peminatnya. Oke, dan ada equalizer EQ1. EQ1 ini fungsinya buat speaker yang di atas ya. Memang saya gak siapin buat tambahan ke depannya. Ini ada di pilar luar. Terus di teras ya. Kiri kanan juga perlu ditambah. Jadi, depannya gak usah tambah alat banyak lagi. Kayak gitu. Toa. Ya, sebenarnya. Untuk yang corong ini. Kemarin tuh sempat banyak yang trouble. Yang pertama tuh spool. Kemudian, kita udah cross-check juga. Corong yang toa. Atau horn toa. Itu ada yang non-matching. Dan ada yang matching. Jadi, satu tarikan kabel itu dipararel. Power sering kebakar. Dan spool juga sering putus. Suara kurang banter. Nah, itu kesalahan. Biasanya, orang cuma tau beli. Cuma tau pasang. Tapi gak tau penggunanya seperti apa. Jadi, saran saya kalau masjid seperti ini. Saya biasa pakai corong 50W. Empat unit. Keliling. Itu suaranya sudah banter. Saya saranin juga pakai ampli toa. Kalau kita main matching trafo. Di matching. Pakai ZA2240. Kalau mau enak lagi. ZP2240. Itu power murni. Tapi power harus ada mixer. Kayak gitu. Supaya suaranya lebih lost lagi. Seperti itu. Ya, mungkin alat yang kita pakai. Sudah bisa teman-teman. Lihat ya. Dan pastinya sudah punya gambaran sendiri nih. Kedepannya mau bangun masjid. Seperti apa alatnya. Power. Yang buat di luar sama di dalam. Itu jangan digabung. Ya. Karena kalau sandanya mau pakai di luar. Tinggal kita mainkan. Mic-nya dibedain ya. Kayak gitu. Mic-nya dibedain yang di dalam. Sama yang di luar. Ketika mau dinyalakan bareng. Juga dua-duanya bisa. Ini memainkan di mixer. Seperti itu. Ini speaker CLA4. Di samping kiri kanan. Di depan. Di tempat imam. Kita kasih kiri kanan dua. Terus. Yang di pilar. Di belakang. Kita kasih dua. Jadi total yang di lantai satu. Ini empat speaker. Kemudian. Yang di lantai dua. Kita kasih dua speaker. Dan itu suaranya buan terpol. Sekarang kita cek sound ya. Ini Mic-Wireless CT1. Ini kita cek sound sebentar. Supaya teman-teman punya gambaran sendiri. Nanti habis ini cek sound. Kita tanya. Imam. Ya. Ya. Sebelum kita mulai. Kita kasih. Kita kasih. Suara azan. Biar teman-teman tahu nih suara seperti apa. Saya nggak bisa jadi imam. Lock in. Ada loh. Ayo kita coba. Suruh salah satu narasumber. Coba azan. Oke. Pak namanya siapa pak? Kupron. Pak Kupron. Masuk Youtube saya sebenarnya pak ya. Coba azan buat tiba ya. Ex-ex. Nggak apa pak. Biar teman-teman. Biar teman-teman. Biar teman-teman. Biar teman-teman. Biar teman-teman subscriber saya bisa tahu pak. Gimana hasil suara. Di tengah aja pak. Muni. Ya. Allah. 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 Al-Fatihah 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 ini kan brand lain itu ada hampir 10 unit Pak ya lebih ini bawah iya Oh lebih teman-teman lebih tadi saya sebutin 10 unit yang di bawah nih Pak nah itu anggapnya 12 unit ya dibanding bawah ini 4 speaker jauh ya sebenarnya jauh sekali berbandingannya jauh sekali kalau yang dulu kenapa suaranya dulu itu banyak feedback terus apa ya jelas ringan gitu nggak mantep lah kalau pas ngomong pun harus agak-agak iya iya betul kurang pekas juga jadi bukan ini Pak ya maksudnya teman-teman juga bisa jadi reference ini banyak speaker bukan berarti solusi suara makin jelas makin parah malah iya betul ternyata anggapnya selama ini yang yang kita anggap dengan saya pasang lebih banyak kolom speakernya lebih baik suaranya ternyata salah juga malah iya kejar-kejaran Pak disini hanya 4 unit di bawah dan dua unit di atas sudah sudah jauh jauh sekali mengalahkan yang sebelumnya volume ini masih 30% Bapak saya cek di sini 30% makanya dan ngomong pun ini pelan banget ya nah ada saran-saran nggak Pak buat subscriber saya ini saran kalau saran yang kalau butuh untuk audio sound system ya ya jelas sekali ini referensi bukan bukan apa ini pengalaman Iya bukan promosi pengalaman pribadi dari kami sebagai pengurus dari mulai pelayanannya dari mulai apa namanya responnya sangat-sangat cepat sekali Oke jadi bagi yang teman-teman yang bisa berada di Surabaya yang masjidnya kalau misalkan butuh sampel demo ya baik karena kita meskipun deket ya deket sama toko makanya saya langsung kesini iya dan memang di di pohinder audio ini tidak hanya segedar apa ya menjual menjual di di mulut aja maksudnya ya ternyata beliau mau juga untuk demo dulu kita demokan dulu sampai berapa lama itu yang kita tahu kualitasnya terus setelah itu kita pasang jadi buktikan dulu baru dibeli ternyata jadi ini terbukti ini buat teman-teman saya tuh kalau jualan tuh bukan cuman promosi atau bukan cuman konten aja Pak ya jadi memang beberapa mesjid juga udah kita pasang dan dia puji Tuhan semuanya Hai suka dengan hasilnya Pak ya Iya dan ini juga manajemen juga kita kasih yang bukan yang low ya tapi ini standar yang memang buat di masjid hasil suaranya teman-teman bisa dengar langsung di masjid Sutarjo apa namanya masjid Masjid Torikul Janah Sutarjo 192 Surabaya biar teman-teman juga ada referensi Pak ya mau pasang masjid seperti ini enggak perlu banyak speaker iya ya itu saran dari saya sendiri sama Perik juga udah buktiin bahwa speaker-speaker yang lama juga udah dikasih-kasih orang semua udah 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 saya bahkan ke Masjid dan Masjola yang lain ini kita ganti dengan yang baru ini yang baru ini jadi koendra untuk hap budget Pak masalah budget masukkan nih eh kalau sosial sistem yang lama itu kan kita udah tahu nih banyak speaker berarti kita anggapan itu sekitar 50-an ke atas Pak ya sama ini tomatis lebih banyak unit lebih banyak luarnya gitu kan ternyata ini kan cuman 6 unit dibanding dengan tidak ada setengahnya lah dulu kalau saya jujur ya Oh ya saya beli yang dulu itu 16 unit 16-16 di atas itu 4-4 dibawah berarti 12 Iya itu 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 masih jauh dengan sekarang cuma 6 itu makanya saya kemarin juga sempet kaget Pak buat 16 ini gimana suaranya pasti ini bukan kita menjelekkan apa yang pas kita teson aja udah kayak pecah iya pecah-pecahnya tuh kayak ngepik ordeal juga asal-asalan ya asal asbun aja lah Pak yang penting speaker banyak yang ada bunyi ternyata makin parah dengan hasil dua speaker kemarin kita sampel demo pun Pak Erick juga udah langsung iya betul betul jadi enaknya video ini awal mulai kita sampaikan kasusnya seperti ini seperti ini betul 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 setelah itu beliau surpi ke lokasi dilihat di lokasi ternyata seperti ini akhirnya didemokan dengan sound system belinya disini dengan cukup dua unit waktu itu didemokan dua unit dan saya tunjukkan kepada jamaah yang lain ternyata juga responnya sangat positif akhirnya ya kemudian ya jadilah kita video ini bisa jadi referensi buat temen-temen yang ingin bangun bangun sound system bangun rumah ibadah ya Pak Erick terima kasih banyak berarti sound system di kaudio terbukti ya sangat terbukti mantap markah pun juga sangat bersahabat eh termurah dong Pak iya slogan kita harus termurah Pak saya jujur saya dari penawaran yang sebelumnya itu di atas itu makanya ini pastinya kalau di rumah ibadah bukan cuman satu vendor pasti banyak Pak ya yang sebelum-sebelum saya juga banyak ya pastilah saya kan bandingkan dengan vendor yang lain itu juga enggak masalah justru saya senang kalau ada vendor-vendor yang lain nawarin karena sound system ini bukan cuman pohenra aja yang jual Pak Pak kan juga bisa cek-cek harganya nah bagi teman-teman juga nih biasakan ada komen kok mahal sedikit sih mahal cuman lima puluh ribu enggak papalah kan buat saya beli minum es Pak ya hehehe yang jelas kualitasnya wah sangat sangat kualitas dan pelayanan Pak ya siap kualitas dan pastinya teman-teman kalau sudah beli di di Kahudio bukan cuman rumah sangat kita juga garansi garansi kita paling terdepankan kualitas dan aftersell nya Pak itu penting lah yang terpenting itu kan maintenancenya maintenance terhadap apa tinggal jalan-jalan ke sini Pak iya saya tinggal panggil aja dan terbukti beliau harus sebenarnya cepat sekali walaupun kemarin gua sempet ada sedikit-sedikit kendala ya itu kan salah kendala sendiri adalah Pak Erick thank you sudah kasih masukan positif buat Kahudio mungkin Pak Erick bisa kasih pesan-pesan kepada teman-teman yang nanti pingin bangun sound system dan beli di Kahudio ya pesan saya kalau urusan sound system audio jangan ragu hubungi Kahudio dan saya buktinya sudah membutuhkan sendiri ini promosi gratis lumayan kita perlu bayar orang ya Pak Erick juga kita kasih diskon lah ya ya siap terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan pastinya jika berminat silahkan tinggalkan komen atau langsung hubungin aja nomor handphone yang sudah saya disediakan di komentar dan deskripsi box Pak Erick thank you banyak saya sukses selalu saya Koendra dan Pak Erick ya saya dari Masjid Toreguljana Surabaya thank you banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih